Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Indapar Jadi di video hari ini aku mau share info tiktok affiliate Ternyata komisi tiktok affiliate tuh lebih menggiurkan gitu loh Nah buat temen-temen yang pengen tau bener gak sih komisinya tuh lebih gede Atau memang lebih menggiurkan Langsung aja simak video berikut ini Kita buka dulu ya aplikasi tiktoknya Jadi di aplikasi tiktok ini kalian tuh harus mempromosikan produk-produk tiktok affiliate Karena kan kita sudah menjadi affiliator tiktok Nah produk apa aja nih yang bakalan dipromosikan itu kalian bebas mempromosikan ya temen-temen Jadi kalian tuh mau mempromosikan peralatan rumah tangga Kemudian mau mempromosikan produk-produk fashion dan lain-lain Itu terserah kalian ya Kemudian kalian pengen tau gak sih komisi yang biasanya didapet dari tiktok itu berapa persen gitu loh Nah buat temen-temen yang memang pengen jadi tiktok affiliate gitu Pengen jadi affiliator tiktok Tapi gak punya barangnya itu kalian gak usah khawatir Kalian bisa download video-video cina terus dimasukin ke tiktok Nah contohnya kayak gini ini blender Blender ini aku blender Shanghai Jadi tuh memang produk-produk cina Terus bisa tinggal masukin aja keranjang kuningnya gitu loh Jadi keranjang kuning ini banyak banget produk-produk peralatan rumah tangga gitu loh Nah contoh ini Ini juga trolley shopping bag Dan ini tuh adanya video-video cina gitu Atau misalkan kalian juga bisa Ambil video-videonya itu di Shopee Di Shopee tuh banyak banget produk-produk cina Kayak gini trolley bag Dan memang kualitasnya juga udah bagus banget videonya temen-temen Kemudian selain itu disini juga masih produk cina juga Ini tuh tempat penyimpanan storage basket jumbo Jadi buat temen-temen nih Yang gak punya sample atau yang gak punya produknya Kalian gak usah khawatir Kalian bisa ambil video-videonya banyak banget ya Sekarang video-video untuk di share gitu loh Ini ya untuk peralatan-peralatan rumah tangga Ini tuh banyaknya sih memang produk-produk cina Jadi kalian ambil videonya ya punya produk-produk cina juga gitu Tapi produk-produk cina itu barangnya memang udah ada di Indonesia Jadi kalo misalkan yang check out itu pengirimannya cepet kok Cuman 3-4 hari doang kayak biasa gitu loh Nah terus kalian pengen tau gak sih komisinya yang didapet tuh berapa Kita akan langsung masuk ke etalase Nah kalo ini adalah etalase yang aku jual Ini adalah produk-produk yang aku jual juga Jadi aku kayak ngejualnya tuh produknya tuh campuran Ada peralatan rumah tangga, ada baju dan lain-lain Ya tergantung aku punya sampelnya apa Dan kadang kalo misalkan aku juga gak punya sampel Aku ngambil produk-produknya tuh dari video-video cina temen-temen Kita masuk dulu ke tiktok shop Nah disini kita bisa tambahkan produk afiliasi Karena kan kita memang tiktoknya itu untuk mempromosikan produk-produk tiktok ya Jadi afiliator gitu Nah kalian pengen tau gak sih komisi yang didapet berapa? Ini contoh aja ya blender atau cooper stainless Harganya itu Rp79.000 Dan kalian punya Rp6.320.000 Jadi tuh perolehan komisinya menurut aku ini lumayan gede banget Jadi kalo tiktok komisinya gede-gede ya temen-temen Ini aja contoh ya Tas pop it anak premium Ini tuh harganya Rp35.000 Terus kalian tuh dapet komisinya Rp3.500 Jadi kalian dapet 10%nya gitu loh Jadi lumayan banget Iya gak sih? Jadi tuh kalo misalkan kita ada yang beli ngasih 10 Itu udah dapet Rp35.000 juga gitu loh Terus selain itu Sebenernya sih gak semuanya 10% ya Cuman kebanyakan mereka itu ngasih Komisinya gede-gede Ini aja contoh ya Aha Mimi White Body Serum Dia tuh harganya Rp25.000 Tapi kalo misalkan terjual Kita terpromosikan Itu kalian dapet Rp4.250.000 Itu kan udah lebih dari 10% gitu loh Jadi bener-bener lumayan banget gitu ya komisinya Ini aja nih paket complete ring light Harganya kan Rp20.700.000 Itu kalian dapet Rp4.140 komisinya Jadi lebih dari 10% gitu loh Kenapa aku bilang komisi TikTok tuh lebih menggiurkan Karena etalase-etalase atau produk-produk yang ada di TikTok Itu komisinya gak main-main temen-temen Komisinya tuh bukan kayak 1%, 2,5% Sorry ya Jadi karena aku mengalami sendiri gitu ya Jadi aku punya Shopee Affiliate ya Di Shopee Affiliate aku tuh kalo misalkan dapet komisi Itu paling kan pengguna baru sekian persen gitu Dan sisanya cuma 2,5% Pengguna baru 10%, pengguna lama 2,5% Jadi itu tuh paling dapetnya kecil Tapi kalo misalkan banyak sih memang lumayan ya Cuman kalo di TikTok itu peraturannya gak seperti itu Gak ada pengguna baru, pengguna lama temen-temen Jadi yang kalian dapet tuh pure selalu tergantung dari tokonya Misal ini Rp23.000 nih B, P, O, M, Braille, Tit Itu Rp23.000 kalian dapet Rp2.300 Itu mau pengguna lama atau pengguna baru Kalian tetep dapet segitu komisinya Jadi bener-bener kenapa aku bilang komisi TikTok menggiurkan Karena mereka kasih komisi tuh gak main-main gak dikit Ada yang 20%, ada yang lebih dari 10% Kemudian ini aja ya Nih Apa ya Ya pokoknya yang aku bilang tadi Mereka itu ngasih ya 10% Ada juga sih di bawah 10% Cuman itu ya sedikit gitu loh Kebanyakan memang ngasih banyak banget Persentase komisinya lumayan gede temen-temen Jadi buat temen-temen yang pengen jadi affiliate gitu Kalau misalkan kalian sungguh-sungguh pengen dapet komisi Kalian bisa tekunin di TikTok affiliate Komisinya lumayan banget Dan kalian juga gak usah ribet kayak packing dan lain-lain Itu kalian cuman promosiin doang temen-temen Itu ya untuk komisi-komisinya Aku bilang ini menjanjikan banget Lumayan banget ya Kalau misalkan kalian rajin upload TikTok Kemudian rajin share produk-produk Pokoknya rajin promosiin gitu loh Itu Pasti dijamin kalian bakalan dapet komisi Seperti itu ya Terus Misalkan kalian bingung Gimana sih cara Masukin Produk TikTok Misalkan Atau produk Yang mau di-share di TikTok Kayak gimana Kalian tinggal Back dulu ya Nah Masuk aja ke tanda plus ini Nah Terus kalian Unggah Pilih deh yang mana Nah ini aku mau promosiin Trolleyback yang ada dorongannya Karena musiknya bakalan aku ganti Jadi suara aslinya dikecilin Terus aku mau tambahin suara Terus kalian Oke udah Langsung aja Klik berikutnya Pilih sampul Aku kalau misalkan Produk-produk TikTok Itu aku selalu pilih sampul Pakai sampul ya temen-temen Biar postingannya tuh Nggak sepi-sepi banget gitu Ada judulnya Oke kemudian simpan Terus tambahin tautan Karena udah banyak produk di etalase aku Dan sebelumnya juga kalian harus Nambahin dulu Trolleybacknya ke etalase Tambah tautan lagi Oke udah Aku mau nambahin Dua tautan aja Setelah caption Jangan lupa Masukin tagar Oke udah selesai semuanya Baru kita posting Nah Nah ini adalah hasilnya Terus kita akan lihat Nih ini adalah Keranjang kuningnya Jadi ini adalah keranjang kuning Yang aku Masukin tautannya tadi Oke jadi Udah muncul keranjang kuningnya Produk yang aku share Itu dada keranjang kuningnya Temen-temen Oke itu dia Video dari aku ya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye